Hai semuanya, kali ini Mak Zaki mau bikin cilok ya Nah ciloknya ini putih, lembut dan bisa tahan berhari-hari empuknya ya bunda Ini cocok banget buat ini jualan dan dijamin untung banyak ya bunda ya Ikutin terus videonya sampai selesai Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Power Mak Zaki berikutnya Terima kasih, simak terus ya Pertama kita siapkan wajan, kemudian masukkan 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Kemudian masukkan 1,5 sedok teh garam Lalu 2 saset rohiko, saya pakai rasa ayam Kemudian 1 saset ladaku Kemudian kita akan tuang 1500 ml air Kita aduk semuanya hingga tercampur merata Kemudian ini rahasianya agar ciloknya putih ya bunda Kita masukkan 1 sendok makan pemutih makanan Nah pemutih makanan ini sangat aman digunakan ya bunda Karena ini sudah BPOM juga halal pastinya Nah kemudian kita masak hingga mendidih seperti ini Kalau sudah mendidih kita masukkan 500 gram tepung terigu Kita aduk cepat Kita masak hingga menjadi adonan yang lembek Setelah lembek hasilnya seperti ini ya bunda Ini kita aduk terus hingga tidak lengket lagi atau menjadi adonan yang kalis Nah seperti ini ya Jadi sudah tidak terlalu lengket lagi Tidak seperti tadi Ini sudah agak kenyal-kenyal gitu Dan ini boleh kita angkat ya bunda Kemudian kita akan dinginkan hingga benar-benar dingin Setelah dingin ini hasilnya bunda Jadi lebih kenyal ya adonannya ya Kemudian kita akan pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi Lalu kita akan masukkan 1 butir telur Aduk hingga semuanya tercampur merata Nah ini sudah tercampur merata ya bunda Kemudian kita masukkan 250 gram tapioca Jadi untuk perbandingan terigu dan tapioca 1 banding setengah ya Lalu kita ulen menggunakan tangan hingga semuanya tercampur merata Kita ulen sebaiknya menggunakan tangan yang dilapisi plastik seperti ini ya bunda Agar tidak lengket-lengket Tapi teksturnya memang seperti itu bunda Jadi jangan khawatir ya Jadi kalau sudah tercampur merata ini hasilnya Untuk konsistensinya memang seperti ini ya bunda Jadi dia tidak kalis banget Agak-agak lembek gitu Kemudian kita akan pulung Jangan lupa tangan kita diberi minyak goreng agar tidak lengket Nah kemudian kita akan siapkan untuk isiannya Untuk isiannya ini bebas ya Saya menggunakan tumis ayam pedas Jadi caranya kita ambil secukupnya Kita pipihkan lalu kita beri isian seperti ini Lalu kita pulung ya Untuk ukurannya sesuai selera aja Terima kasih telah menonton Nah ini hasilnya bunda Sudah jadi banyak banget ya Dan ini siap kita rebus Kita didikan air Jangan lupa diberi minyak airnya Lalu kita masukkan ciloknya Kita masak hingga cilok ini mengapung ya Nah kalau sudah mengapung seperti ini Ini boleh kita angkat Cantik banget ya bunda ciloknya ya Putih-putih Kemudian cilok ini bisa kita tiriskan Nah cilok ini sudah matang Sudah bisa dimakan ya bunda Tapi misalkan kalian pengen buat jualan Kalian bisa pindahkan ke alat kukusan Dan kita bisa nyalakan api Kita kukus sebentar aja Sampai cilok ini panas ya Nah misalkan ada yang beli Kita tinggal ambilin aja bunda Ini misalnya dijual 2300 atau 1500 ya Kalian bisa masukkan Seperti ini Nah untuk pelengkapnya sendiri Kalian boleh pakai Saus kacang Atau saus yang sudah saya cairkan Seperti ini Saus sambal ya Jadi sesuai selera aja Ini saya pakai saus sambal Yang sudah saya enciirkan Menggunakan air sedikit Dan ini bisa kita Buletin seperti ini Atau kita tali ya bunda Bagaimana bunda Mirip banget ya bunda ya Sama yang dijual Dan ini rasanya pun juga Enak banget Kalian pokoknya Wajib praktek di rumah ya Nah ini bisa lihat ya bunda Tekstur ciloknya ini Lembut banget Kenyal Dan ini semakin dingin Semakin kenyal ya bunda ya Untuk tekstur dalamnya pun Bisa dilihat Pokoknya ini lembut banget Kalian wajib praktek di rumah ya Nah bunda Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur sulun Dadah Selamat mencoba 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 Selamat mencoba